Di dalam menjalankan kegiatannya, kooperasi ini harus juga mengikuti apa yang disebut dengan jati diri kooperasi. Jati diri kooperasi ini adalah sesuatu yang membedakan dia dengan badan yang lain. Apa jati diri kooperasi itu? Yang pertama, keangkotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya apa? Tidak satu pun di antara kita yang merasa dipaksa atau terpaksa masuk menjadi angkota kooperasi. Orang harus masuk dengan kesadaran sendiri. Karena pangkalan dengan, kalau dia dari peserta sendiri, tetap menjawab orang terhadap mengembangkan kooperasi itu cuma saya yang akan datang. Tapi kalau terpaksa atau dipaksa, terpaksa begini. Nah, kayaknya, orang lain masuk, saya masuk. Terpaksa dia masuk. Padahal di hatinya saya tak ingin masuk. Itu. Ya, jadi kita masuk ke kooperasi ini karena memang kooperasi ini penting buat kita. Baik itu segala kooperasi itu membuat IKA gunanya, maupun biar sejarah pribadi. Jadi sudah sampaikan dengan itu protokol. Kalau IKA ini, salah satu uangnya adalah bagaimana menegakkan sejarah alunia. Salah satu uangnya adalah kooperasi. Tadi saya berbicara di depan, tadi saya berbicara sama, apa itu tadi ya? Maju, padahal kami, luar waju, kan? Tapi, nah, itu sudah di kooperasi. Kalau saya bilang, tapi kita sudah memulai sejarah itu. Nah, itu depan lebih besar lagi. Jadi, yang pertama, itu prinsip kooperasi yang pertama. Yang ketua, penolahan dilakukan secara demokratis. Maksudnya adalah, bahwa tidak satu putusan yang ada di kooperasi itu, itu, itu bersifat katoliknya. Semua berdasarkan usahara dan ufakat. Yang dilaksanakan di dalam rapat amat. Makanya rapat amat itu menjadi yang tertinggi di dalam kooperasi. Karena itu memutuskan kegiatan sebijakan operasional kooperasi. Makanya di rapat amat itu, dia menjadi yang tertinggi dia. Mereka yang terlaluan tertinggi di kooperasi. Nah, ini kan membedakan kita dengan PT, dengan HCP. Dan setiap orang bebas berbicara. Jadi, tidak ada perbedaan. Oh, ibu ini mau dada lebih banyak. Maka, aku bisa lebih sedikit. Ibu ini lebih banyak omong-omong lainnya, bukan bisa. Sama. Semua sama. Karena di kooperasi itu, itu ada penasib. Suat men, dua pun. Satu orang satu sama. Karena di simpalan pokoknya sama, semuanya. Karena kepemilikan itu dilihat dari simpalan pokok. Semua pokok kita sama. Ini semua kita sama. Haknya. Kuomitipatnya, bu, sama. Jadi. Kemudian, yang ketiga, itu adanya ibadah dasar terhadap transaksi. Ini memotipasi yang kita tahu. Petrasi di kooperasi ini yang mewujudkan, yang membentuk wujud dari buktinya sebagai pengguna. Kemudian, adanya imbaga terhadap pokok yang terbatas. Terbatas di sini maksudnya adalah dari simpalan pokoknya. Simpalan pokoknya. Jadi, esamul itu dihitung dari dua bentuk. Satu dari modal, satu dari transaksi. Dan ini juga menjadi evaluasi bagi murus terhadap akutat. Mana akutat yang akrim, mana akutat yang pasif. Akutat yang pasif itu apa? Ya, nyimpan saja. Ya, kenapa tanah seperti itu? Atau sebagian, kita wujud saja. Tapi nyimpan, kita pernah. Kemudian yang kelima, kemandirian. Mandiri di sini maksudnya adalah kita bebas dari tekanan pihak lain. Misalnya, kita akan membuat sebuah kooperasi. Kooperasi itu dilusaha modal kita sendiri. Jadi, dalam perjadian kooperasi di awal, ini dihindari penggunaan modal kelihatan ketiga. Jadi, kalau kita di kamari, bukan apa akutat itu? Di kamari, berapa akutatnya? Kalau itu saja. Maksudnya, Pak. Seribu, Pak. Seribu, ya? Gak, no. Hah? Gak, no. Kamu di kamar, itu saja? 300 sampai 500. 300 sampai 500. Ya, kan? Tahu lah, 300-anam saja. Maka, di awal penerimumrasi, pekan baru saja, kalau 1 juta, yang mati-mati 300 juta. Nah, ini dihindari untuk menerima modal biak lain, yang tinggal. Apalagi lebih banyak lagi dari yang 300 juta. Ya, misalnya kita butuh dana sebenarnya itu 700, misalnya. Tapi, kita diperlambangkan mempunyai 300 juta. Otomatis subsidi-nya dari 2 juta. 400 juta. Ini kami tidak menyarankan untuk dihasilkan. Kenapa? Karena kemandirian menjadi tidak ada. Otomatis yang 400 punya suara dunia, nih? Nah, siang kota tinggal yang 32 juta, ikut apa yang punya uang banyak. Jangan bergantung sebuah suami. Uang koordinasi sedikit, maupun kopinya banyak. Habis, sama dia yang terlumkomi kan, enggak ini. Tidak pandiri, sebuah saja. Jadi, kami tidak, tidak bisa menarik, tidak akan dikontasikan, biasanya, bantuan pihak lain. Pada saat koordinasi awal, undur diri. Setelah diri pun, dibatasi. Penggunaan jalan-jalan 3 itu maksimum. 50 persen dari modal sendiri. Misalnya kita butuh satu kelihatan, apa yang di luar bagian kita, kelihatan nih, maksimum uang-uang di situ, 500. Sisanya sama kita. Nah, ini. Supaya apa? Supaya kemandirian ini, terkelihatan. Karena kalau tidak begini, kekauan dari kita itu, nanti, koperasi ini, stigma yang terdampil kepada seseorang. Oh, ini punya si Anno nih, teman-teman kita sendiri. Koperasi si Anno nih. Oh, ini koperasi Yawa ini nih. Tidak sama situ, karena stigma itu, makanya apa-apa itu punya hubungannya di situ. Wah, stigma itu jangan sampai jumpa. Karena koperasi ini adalah milik kita bersama-sama. Jadi janganlah stigma, nanti koperasi ini, koperasi Bapaknya, koperasi Bapak B. Jadi kami sangat, apa, mengingatkan sekali, supaya ini tidak terdampil. Karena sudah banyak sekali kejadian koperasi seperti itu. Begitu si investor tarikan dana-nya, itu koperasi itu tutup. Masuk tutup dia, hari itu juga. Mungkin berbahaya. Ini tidak sehat sangat, kita sehat. Kemudian yang berada, itu adalah kerjasama antar koperasi. Jadi koperasi kita ini, kalau orang besar, mau mau apa, mau bergembang yang baik, ya kita tidak bisa, seperti kata-kata burung, kita harus membuka diri dengan orang lain. Kerjasama kita dengan berbagai pihak, baik itu koperasi dengan koperasi, atau koperasi dengan perutahan yang baik, penting, misalnya. bisa kita buka apa, bateri, nah kita pergi, ini adalah apa, ya kalau koperasi punya, bahan bakunya, sayurnya, boleh, tapi kalau tidak ada di koperasi yang jauh sayurnya, boleh, kita ke, nanti kebanyakan sayurnya, Barang mati istri, kita belak, kita ngalang sayurnya, kita masak berasnya, kita belakannya, kita belakannya, nah itu, barang pedang itu, ya kan, barang kita berada, kemudian, akhirnya, prinsip itu adalah, pendidikan koperasian, jadi keindahannya, dikampungkan dengan, jadi, banyak koperasi, melupakan ini juga, misalnya sering kita lihat, koperasi itu, berusaha itu-itu saja, nanti kamu tahu, berusaha itu juga, alasan apa, malah tahu, kasih apa, kan, apa, malah tahu, belum ada yang ngerti, makanya, koperasi ini, tanpa kita belajar, ya umum ini ya, ini kota pertanyaan gue, cerita pertanyaannya, mungkin tidak, tidak belajar banyak, tidak belajar banyak, saya berikan, saya tidak belajar banyak, tapi kalau kita tidak berulai, kapan belajar, jadi koperasi harus, mengkadar orang, makanya di dalam bagian yang salah, di dalam bagian yang sisa, sisa, itu ada porsi tersendiri, untuk dalam pendidikan, jadi, tidak semuanya dibagi, ada porsinya untuk dalam pendidikan, pendidikan itu apa, pendidikan, pendidikan, kita harus mengkadar, akwata kita untuk, mengambil istagat ini, misalnya, hari ini mungkin, berpunyai ketua, dua priori, harus diganti, harus diganti, harus berputar, ya, nah itu, jadi, sebuah akwati yang, yang bagus, sebanyak, nah ini, yang tujuh ini, yang jati-jiri ke akwati, selamat menikmati,